Diduga akibat korsleting listrik saudara, sebuah puskesmas di Mojokerto, Jawa Timur terbakar Senin Siang. Kebakaran ini menyebabkan seorang pegawai pingsan karena terjebak kepulauan asap dan membuat panik para pegawai puskesmas. Kepanikan melanda puskesmas di Kelurahan Bloto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur, Senin Siang. Api tampak berkobar dari sela-sela atap pendung lantai 2 puskesmas. Menggunakan peralatan seadanya, sejumlah pegawai puskesmas berupaya memadamkan api. Namun, satu orang pegawai justru pingsan karena terjebak kepulauan asap tebal. Sejumlah pegawai lain berupaya mengevakuasi alat-alat medis dari ruang perawatan serta dokumen-dokumen penting ke tempat aman. Kebakaran api baru bisa dipadamkan setelah empat unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Diduga kebakaran ini disebabkan oleh korsleting listrik di gudang penyimpanan berkas sebelum menjalan ke lantai 2 puskesmas. Sementara di Padang Sumatera Barat, satu unit gudang barang bekas di Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Senin Siang sudah terbakar. Bangunan yang terbuat dari kayu ini habis dilahap sejauh gemerah hanya dalam hitungan menit. Petugas pemadam kebakaran yang datang berusaha memadamkan api, namun nyala api sudah menyala sangat besar. Belum diketahui apa penyebab terjadinya kebakaran ini. Angka kerugian masih dihitung oleh pemilik kudang tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Lumputan 6 SCTV melaporkan.